Pemirsa polisi telah menutup operasional perusahaan induk dan tiga cabang pabrik korek gas terkait kebakaran di desa Sampirejo, Langkat, Sumatera Utara. Sementara itu, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto telah memerintahkan investigasi terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuan perusahaan terhadap aturan keselamatan kerja. Direkturat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian mendatangi kantor desa Sampirejo untuk bertemu dengan kepala desa terkait izin usaha pabrik korek gas yang terbakar hingga menyebabkan 30 orang meninggal dunia. Sementara itu ditemui di lokasi berbeda, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto telah memerintahkan investigasi terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuan perusahaan terhadap aturan keselamatan kerja yang mengakibatkan insiden ini. Perik yang eksplosif itu kita sedang mengirim tim untuk melihat. Tapi faktor safety harus diutamakan dan berbela sunggawa atas banyaknya korban. Terima kasih. Terima kasih.